Hello, welcome back to my channel. Kali ini gue akan melanjutkan kisah yang kemarin. Kemarin gue udah bikin yang makeup terbagus menurut gue tahun 2017, dan sekarang kita bikin versi skincare-nya. So this is going to be my version of the best skincare products of 2017. Gue abis cuci rambut, jadi kalau rambutnya masih basah-basah nggak jelas gitu nggak usah dipikirin ya. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama gue akan mulai dari sabun, aka cleansernya. Gue nyobain cukup banyak sabun atau pembersih muka tahun ini, tapi setelah gue nyoba produk ini ya, ini beneran sakit jiwa banget sih. Gue udah di botol gue yang kedua, padahal gue baru dapet dia sekitar beberapa bulan, around like 3 months ago I would say. Tapi ini enak banget, sampe emak gue juga tergila-gila sama dia, jadi berarti kayak dia bisa dipake sama segala macem usia. Di kulit gue yang kering, dia tetep ngelembapin banget. Produk yang gue maksud adalah Senka Perfect Whip ini. Ini beneran sabun paling bagus yang pernah gue coba. Gue sebenernya tau ini tuh dari kalian, jadi gue dikirimin ini sama salah satu online shop, dan I have no idea what this is, tapi kata online shopnya bagus dan kayak emang lagi nge-hits banget gitu. Jadi gue kayak, oh yaudah oke gue mau coba. Terus dikirimin dan gue post di Instagram story, kalian langsung banyak banget yang DM, kak lo harus coba sabun itu, itu sabun terenak sedunia, itu dari Shiseido. Jadi gue langsung penasaran dong, gue cobalah saat itu juga. Terus beneran bagus banget dan sampe sekarang gue kecanduan. Dia emang dibikin sama Shiseido, tapi ini kayak semacam anak brandnya gitu, jadi gak ada tulisan Shiseido-nya sama sekali disini. Tadinya gue cuma bisa beli ini lewat online shop, tapi sekarang Alhamdulillah udah masuk Indonesia, harganya murah banget cuy, cuma Rp65.000. Jadi ini kayak versi terjangkaunya Shiseido. Believe me, this is the best thing you can ever get. So tau gue ini udah bisa dibeli di Watson's. Eh parah banget lo harus coba ini. Busanya banyak banget, tapi gak bikin kering, terus muka lo kayak jadi alus luar biasa, dan baunya enak banget. Oh my god. So that's my favorite face wash of the year. Sekarang lanjut ke, abis cuci muka, pake toner. Toner tahun ini tidak lain tidak bukan adalah si Nature Republic Aloe Vera 90%. Ini kayak udah botol kedua juga kalau gak salah, dan ini udah tinggal setengahnya lagi. I freaking love this. If you know me, lo tau kalo gue emang pengap di Nature Republic Aloe Vera-nya, semuanya gue pake. Pokoknya yang seri Aloe Vera, gue cinta banget. Teksturnya cair banget, beneran kayak air, jadi lo tempelukin ke muka, terus 5 detik udah langsung nyerap. Dan seperti yang sering gue bilang, gue baru tau kalo toner tuh sangat-sangat penting ternyata dalam skincare rutin lo. Karena dia sangat-sangat ngebantu ngebalikin kondisi kulit setelah lo cuci muka. Kayak biasanya kadang suka kering, atau kayak agak keset gitu kan, biasanya kalo pake sabun cuci muka. Dan ini sangat-sangat ngebantu ngebuka jalan lo juga buat ditiban skincare lainnya. Kayak dibasahin dulu, dibuka dulu jalannya. Jadi semua produk kayak essence dan serum dan segala macem yang lo akan pake setelah toner ini, akan lebih cepat nyerapnya dan lebih gampang nyerapnya. Gue tuh udah tau hasilnya toner dari jaman penjajahan, gue udah sering banget denger kalo itu bagus banget, cuman gue gak pernah peduli. Tapi begitu gue pake sendiri, barulah gue merasa kalo itu bener-bener sangat-sangat penting. Jadi mari kita biasakan pake toner, ceh. Ada pesan moralnya. Jangan lupa sekolah, ceh. Abis toner, kita ke essence. Dan tahun ini ada 2 essence yang sangat gue cintai. Yang pertama dari Benton, ini Snail Bee High Content Essence. Satu lagi dari CosRx, yang Advanced Snail Mucin Power Essence. Gue udah sering banget bahas mereka dan sampe sekarang emang masih gue pake. Biasanya, biasanya yang ini gue pake buat pagi, yang ini buat malem. Tapi kalo buat traveling, biasanya gue cuma bawa satu doang. Dan biasanya gue bawa dia sih, yang CosRx-nya. Karena gak tau kenapa, menurut gue dia kayak lebih melembabkan aja. So I think if I really have to choose between these two, kayaknya gue bakal pilih yang CosRx. Di kulit gue efeknya lebih bagus aja. Apalagi kalo gue pake malem, kayak besok paginya tuh kulit gue kayak lebih merata. Kayak bopeng-bopengnya tuh agak naik gitu. Gak terlalu kentara, you know what I mean? Sepertinya dia bikin kulit gue keliatan agak plump gitu, and I love that. Benton ini juga bagus, dia kayak memperbaiki beruntusan juga. Cuma menurut gue dia gak bikin plump. Jadi gue lebih milih yang itu. Buat essence, gue punya pilihan dari produk lokal. Sebenernya gak banyak produk lokal di sini, karena emang gak gitu banyak yang gue cobain. Kayaknya produk lokal harus mulai bikin skincare nih, biar gue bahagia. Karena murah banget biasanya. Untuk essence-nya, tentunya kalo produk lokal, gue cinta banget sama si Avoskin. Ini yang PHTE, atau Perfect Hydrating Treatment Essence. Eh, 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 gue suka banget sama dia. Dia kayak cair gitu, kayak air, dan botolnya bening kayak gini. Seperti yang sering gue bilang, dia salah satu produk yang ngebantu banget beruntusan gue. Dan kadang masih gue pake sampe sekarang. Kalo lagi beruntusan dan gue perlu pake semua produk yang ngebantu buat itu, this is gonna be included in that. Gue emang udah cinta banget sama dia. Dari jaman packaging-nya belum kayak gini, dan dari jaman teksturnya juga belum kayak gini. Gue udah pake dan gak ada masalah sama sekali. Buat serum, akhirnya gue menemukan yang sangat-sangat gue cintai, yaitu dari Caudalie. Ini udah botol gue yang kedua. Ini bagus banget, terutama kalo lo butuh firming dan lifting. Pas botol pertama, gue masih galau. Tadinya ini beneran ada efeknya apa enggak? Cuma setelah gue pake terus-terusan, tadinya kan kayak masih gue skip kan, karena gue nyobain serum-serum lain juga. Tapi begitu gue pake religiously, gue pake dia terus kayak baru keliatan hasilnya. Makanya gue sampe berani beli botol yang kedua. Sejauh ini kayaknya dari semua jenis skincare ya, emang yang paling jarang gue cobain tuh serum. Karena gue personally emang agak takut. Menurut gue serum tuh kayak paling dalam kerjanya, dan paling intens gitu kandungannya. Jadi gue agak ngeri nyoba-nyoba. Tapi biarpun gue gak gitu nyoba banyak serum, menurut gue ini udah sangat-sangat bagus. Jadi kayak gue udah agak males gitu nyobain serum lain. Unless there's something interesting about it. Lanjut ke moisturizer. Buat gue, ini udah tidak ada tandingannya, tidak ada lawannya, tidak ada perbandingannya. Moisturizer favorit gue tahun ini, tentunya adalah si Nature Republic Aloe Vera yang 92%. Gue udah gak tau ini jarang keberapa, dan ini juga udah tinggal setengahnya. I freaking freaking love this. Gue udah capek juga ngomongin dia. Gue udah sering banget bahas dia berkali-kali. I think you should already know what it does to my skin. Gue sangat berterima kasih sama produk ini, karena kulit gue kagak bakal jadi jauh lebih mendingan kalau bukan karena dia. And honestly, kalau gue cuma boleh milih satu produk skincare doang ya, I would definitely go with this one. That is how much I love this. Gue pake dia buat moisturizer sekaligus masker ya. Jadi gue makanya banyak banget kayak orang gila, dan gue diemin bodo amat. Padahal nyerapnya lama banget, bisa sekitar sampai setengah jaman gitu, but I don't mind that. Setelah gue liat hasilnya, gue kagak peduli deh, terserah mau didiemin 2 jam juga kagak masalah deh udah. Nah, menyinggung tentang masker, jadi kita sekalian aja ke masker favorit gue tahun ini. Gue mengakui, kalau gue emang sakit jiwa banget sama masker, gue bener-bener kecanduan masker, literally kecanduan. Udah sampai tahap dimana tiada hari tanpa maskeran, kalau gue gak pake masker sehari aja, gue bisa panik kayak orang senewon gitu, kayak berasa kulit gue kayaknya kusem banget, padahal biasa aja. Udah kayak jadi bermasalah gitu otak gue, kalau gak pake masker. Udah rusak dari awal, sekarang makin rusak lagi. Masker yang gue pake tipenya juga macem-macem, dan yang pertama, untuk clay mask-nya, kecintaan gue, kayaknya, I would have to go with the Innisfree, Jeju Volcanic for Clay Mask. Ini juga gue udah gak tau berapa kali gue bahas dia, jadi udah gak usah dibahas lagi ya. Pokoknya dia sangat ngebantu bikin mukalo lebih cerah, ngebersihin pori-pori, dan nyerap minyak. Mukalo jadi kayak bersih dan keset gitu. Dan tentunya Freeman juga akan ada di video ini, udah gila kali gue gak masukin Freeman. Ini salah satu brand masker kecintaan gue, tapi untuk clay mask-nya, I would have to go with this one. Yang mud mask. Dia bukan clay sebenernya, tapi yaudahlah mirip-mirip kayak gitu juga, tapi menurut gue ini lebih canggih lagi, kayak satu level di atas clay mask. Jadi kalau kulit gue lagi bermasalah banget, I would go with this one, instead of the Innisfree one. Di kulit gue, tiap gue habis pake ini, rasanya tuh kayak semuanya alus sama rata, kagak ada teksturnya, kagak ada geradakannya. Gue cinta banget sama dia parah. Sebenernya masih banyak banget produknya Freeman yang gue suka, gue udah bikin videonya sendiri juga, nanti gue link lagi di bawah, if you wanna watch that. Tapi buat video ini, karena gue harus memilih satu doang, I think I'm gonna go with this one, karena gue emang cinta banget sama dia. Marigono, gue juga cinta banget sama yang namanya sleeping mask. I love sleeping mask, tuh kayak berasa muka lo sangat diurusin gitu, sepanjang lo tidur. Dan tahun ini, yang paling gue cintai adalah water sleeping mask-nya Laneige. Gue telat banget gak sih? Baru suka dia sekarang, padahal udah dari lama banget. Semua orang kayaknya udah ngomongin dia, tapi gue baru pake dia tahun ini, jadi gue baru jatuh cinta sekarang. But I think it's really, really great. Menurut gue, dia sangat ngebantu ngelembapin muka lo, dan bikin keliatan glowy pagi-paginya. I love that. Teksturnya gel, jadi lo gak berasa greasy gitu semalaman, dia nyerapnya lumayan cepet, tapi kayak muka lo kayak masih sangat dilindungi lah gitu. Gue gak tau jelasinnya gimana, tapi pagi-pagi gue berasa bahagia aja. Dan tentunya gue gak mungkin gak masukin dia di video ini, ini adalah salah satu kecintaan gue juga, yaitu sheet mask. Kalo gue udah pake sleeping mask, kayak si Laneige ini, biasanya gue udah gak pake sheet mask lagi. Karena kalo ditiban-tiban, malah besok paginya gue beruntusan, jerawatan, kayak terlalu lembab gitu jadinya. Jadi emang harus gue selang-seling gitu, but if you know me, lo tau kalo gue sangat-sangat-sangat-sangat mencintai sheet mask. Dan gue emang personally, lebih suka pake dia sebagai sleeping mask. Jadi gue pake terus gue diemin aja, sampe gue ketiduran. Hasilnya bagus banget, and I would say ini adalah produk utama yang mencerahkan muka gue. Kayak bikin muka gue kayak keliatan lebih cerah, lebih bercahaya, lebih glowy. Ini adalah kuncinya menurut gue. Selain si Laneige, gue juga suka banget sleeping mask dari Freeman lagi. Ini yang Honeydew Chamomile Sleeping Mask ini, baunya ya gusty, enak banget gila. Kayak bau melon gitu, bentar gue mau endus. Enak banget, parah. Gue cinta banget sama dia, ya Allah. Gue tiap pake dia kayak mabok sendiri gitu, karena baunya enak banget, berasa diawang-awang. Dia juga bagus banget, dan menurut gue dia lebih melembabkan daripada si Laneige. Karena kayak Laneige tuh ya, menurut gue tujuan utamanya adalah bikin kulit lo glowy. Muka lo kayak bercahaya aja gitu, kayak ada lampunya dari dalem. Cuma kalau yang si Freeman ini, tujuan utamanya adalah ngelembabin. Jadi kalau kulit lo kering banget, this is the one for you. Jadi, in terms of sleeping mask, kalau lo mau pagi-paginya, muka lo cerah banget, kayak satu shade foundation naik gitu, I would recommend pake sheet mask. Kalau lo mau kalau bercahaya, seperti ada lampunya, I would recommend pake si Laneige. Tapi, kalau kulit lo kering banget, dan lo mau moisturizing luar biasa, pake lah si Freeman. Jadi begitu, kira-kira. So, tau banget gue anjir. Oke, lanjut sekarang ke bagian exfoliating. Ada beberapa produk exfoliating yang sangat gue cintai tahun ini. Yang pertama, ini paling-paling sih, ini dewa banget menurut gue. Ini dari Neogen, yang Bio Peel. Pokoknya ada tiga macam gitu, ada green tea, ada lemon, ada wine. Tiga-tiganya udah gue pake, tiga-tiganya gue cintai, dan sekarang gue lagi berusaha ngabisin yang green tea. Gue juga udah bahas dia di salah satu video monthly favorites gue, gue udah bilang betapa cintanya gue sama dia, ini ya, begitu lo pake sekali aja, sekali doang nih, udah langsung berasa alus banget muka lo, gila. Kalau lo sukanya produk yang langsung keliatan instant gitu, hasilnya lo cobalah ini nah, ini sakit jiwa nah. Tapi selain si Neogen itu, kadang gue juga suka pake scrub. Apalagi kalau lagi make up-an mulu, yang full on mulu, beberapa hari berturut-turut, biasanya gue lebih suka pake scrub buat ngebersihinnya. Yang pertama, versi high-end-nya, dari Fresh. Gue udah gak ngerti betapa cintanya gue sama masker ini. Ini yang real strawberry seeds, ini alus banget, kayak gula merah gitu bentukannya, terus ini tinggal lo buat scrub aja di muka lo, abis itu dicuci. Ini bagus banget, jadinya muka lo super alus dan wanginya juga enak tentunya. Kalau lo mau yang harganya lebih bersahabat, I would recommend cobain si Skinfood. Ini yang black sugar mask, gue juga cinta banget sama dia. Sebenernya, seperti yang pernah gue bilang, gue lebih suka si Fresh, karena menurut gue dia lebih ngebersihin. Si Skinfood ini scrub-nya kayak lebih gede dibanding yang Fresh, jadi mungkin karena itu juga, karena butirannya lebih kecil, jadi dia kayak lebih ngebersihin aja. Tapi nggak gitu jauh juga bedanya, apalagi kalau lo rajin skincare-an, kalau lo rajin ngerawat muka lo, I think it's not gonna be that different. Kalau lo mau sesuatu yang multitasking, gue sangat merekomendasikan si maskernya Lush yang Magna Minty. Ini kayak udah mau abis, gue cinta banget sama dia. Baunya enak banget, kayak ice cream chocolate mint gitu, dan dia semacam clay mask, tapi ada scrub-nya juga. Jadi kayak udah two in one, lo nggak usah ganti-ganti masker, udah ini aja udah langsung beres muka lo. Ngebersihin pori-pori, iya, ngangkat minyak, iya, dan kayak ada scrub-nya sekalian. Jadi bagus juga kalau emang lo lagi pengen sesuatu yang ekstra, ngebersihin aja. Nah terus, masih di masker, gue nggak tau ini masker masuk kategori apa, tapi gue cinta banget sama dia, jadi gue bikin kategori baru aja ya. Ini adalah masker anytime anywhere, menurut gue. Lo mau kapan aja, dimana aja lo mau pake ini, hasilnya akan sangat-sangat bagus banget. Ini udah yang ke seribu kalinya, mungkin gue bahas dia, dan ini tidak lain tidak bukan, adalah maskernya Fresh, yang Rose Face Mask. Gue sungguh tidak pernah dikecewakan sama dia, mau gue lagi jerawatan kayak beruntusan, kayak mau lagi baik-baik aja, hasilnya tetap sama, bagusnya. Dia ngebikin muka gue sangat-sangat bersih dan lembab, dan kayak berasa sangat-sangat diurusin aja gitu. Dia cuma didiemin doang, 5-10 menit abis itu dicuci, dan gue selalu takjub dengan hasilnya, gue bingung kayak 10 menit doang, kenapa hasilnya bisa secanggih ini. Muka lo jadi alus banget, dan baunya, ya Allah gue udah nggak ngerti berapa kali gue ngomongin baunya. Baunya enak banget kayak mawar betulan gitu. Serius deh, kalau lo belum pernah nyobain maskernya Fresh, lo cobain yang Rose aja udah. Bagus banget, gila. Nah, kalau buat jerawat kayak semacam spot treatment gitu, karena gue masih sering jerawatan juga, tiap bulan biasanya selalu ada jerawatnya. Tahun ini yang paling gue suka adalah produk lokal, bahagia nggak lo? Ini dari Dermalus, namanya Acne Spot Treatment. Baunya enak banget kayak bau coklat vanila gitu. Tadinya gue agak curiga sama kayak ini, kayak gue takut malah jerawatan gitu, karena kayak baunya manis banget, tapi ternyata sangat-sangat bagus sekali. Tentunya harganya sangat terjangkau, karena dia produk lokal, and believe me, it really works amazingly well. Di kulit gue sih bagus banget ya, kayak gue pakein ini, terus kayak nggak nyampe dua hari lah jerawatnya udah hilang. Kempes sendiri gitu, kagak jadi makin mateng, tapi langsung hilang. Apalagi kalau anaknya gerak cepat, begitu lo berasa ada jerawat mulai muncul, langsung lo kasih ini, biasanya kayak sehari doang udah langsung beres gitu. Nggak jadi tumbuh cuy, bahagia banget gue. Lanjut adalah eye cream. Dulu gue seringkali bilang, gue masih nggak tahu manfaatnya eye cream tuh ada apa nggak sebenarnya. Jadi kayak asal ngelembapin bawah mata gue aja, yaudah gue nggak banyak cincong, kayak yaudah bagus Alhamdulillah gitu. Karena gue ngerasa eye cream tuh kayaknya sesuatu yang hasilnya baru bisa lo rasakan setelah lo pake dia beberapa tahun. Gue mikirnya selama ini kayak gitu, tapi ternyata gue menemukan sesuatu yang sungguh-sungguh-sungguh bagus banget. Gue baru pake ini not even a month, belum ada sebulan coba, parah banget nggak? Tapi gue ngerasa kayak kerutan di bawah mata gue, apalagi di bagian inner corner-nya sini tuh kayak udah jauh lebih mendingan. Dan garis senyum kayak smile lines gue ini juga berkurang banget. Biasanya sangat-sangat kelihatan banget gitu kan. Lo bayangin aja gue udah 30 tahun dan seumur hidup gue nggak pernah pake skincare. Jadi udah pasti muka gue mulai keliatan garis-garis halusnya because I never really take care of my skin until now. Dan gue pikir karena gue udah telat, jadi ya mungkin waktunya bakal lebih lama lagi. Tapi ternyata ini canggih banget. Gue mau nangis gue sejak pake ini. Ini adalah Shiseido Future Solution LX. Gue beli ini pas di Dubai, gue nggak tau di sini ada apa nggak. Shiseido-nya sih ada kan, counternya kayak di Sogo atau apa gitu. Cuma gue nggak tau produk ini masuk apa nggak. Ini tulisannya Eye & Lip Contour Regenerating Cream. Dan gue baru tau kalau mereka punya krim wajahnya juga. Gue kagak beli sialnya, bangke. Gue baru nyobain banget kan nih skincare-nya Shiseido karena gue cinta banget sama foundationnya. Jadi gue pikir kita coba aja. Skincare-nya mungkin bagus juga. Ternyata bagus banget, buset. Jadi ini eye cream dan bisa juga dipake buat smile lines lo. Gue udah nggak ngerti lagi ya. Kalau lo udah seumur gue atau kalau lo emang udah mau mulai pake produk anti-aging, udahlah, lo cobain ini aja. Parah banget, sumpah. Karena gue beneran siok. Gue sampe pagi-pagi ngacak kayak, ah ini apaan? Karena gue nggak mengganti skincare rutin gue kan. Gue kayak tetep pake sheet mask atau pake clay mask gitu-gitu tetep kayak biasa. Cuma ini doang yang gue ganti. Terus kayak langsung garis-garis halusnya tuh ilang. Gue udah nggak ngerti lagi sih. Ini canggih banget. Ini ada jean-nya apa gimana. Jadi gue udah pasti akan mencoba yang versi buat seluruh mukanya. Karena seperti yang gue bilang, ini kayak versi eye cream-nya gitu. Gue agak berfirasat. Kayaknya gue akan jadi anak Shiseido tahun depan. Mungkin ya. Karena ini canggih banget gila. Yang terakhir adalah lip care. Kalian tuh banyak banget yang nanyain gue pake lip balm apa. Gue pake perawatan bibir apa cuy. Gue kagak pernah ngapa-ngapain cuy. Lip balm-nya gue cuma pake baby lips. Kagak pernah pake yang aneh-aneh mahal-mahal. Gue males lip balm doang. Ngapain beli yang mahal. Kalo lagi pecah-pecah atau kayak lagi ngletek gitu. Exploiting satu-satunya yang gue lakukan tuh cuma pake anduk. Yang udah basah abis gue pake buat mandi. Biasanya gue scrub aja buat di bibirnya. Udah itu doang. Tapi beberapa bulan terakhir ini, gue lagi seneng pake si Laneige Lip Sleeping Mask. Ini sleeping mask juga tapi buat bibir. Jadi begitu gue pake sleeping mask yang buat muka. Abis itu gue olesin ini buat bibir. Terus lo tidur deh. Banget di gue sih fungsinya bener-bener cuma buat ngelembapin aja. Tapi baunya enak banget. Dan ada macem-macem. Ada yang bau apel, ada yang macem-macem lah pokoknya. Uh, baunya enak gila. Ini yang... Apa ya ini? Berry. Buat bibir gue sih dia gak ngebantu kayak nyamain warnanya. Atau jadi cerah atau gimana. Kagak sama sekali. Beneran cuma buat ngelembapin doang. But I don't mind that. Gue masih pake dia mulu tiap malem. Jadi yaudah satu-satunya lip care yang agak niat gitu. Ya cuma ini doang. But that is it. Itu semua produk yang sangat gue cintai tahun ini. Semoga membantu. Thank you so so much for watching. And I'll see you guys next year. Bye.